Intro Oke ini untuk soal nomor 2 Let R3 have the weighted Euclidean inner product U.V sama dengan 2U1V1 Nah ini definisi Euclidean inner product ya 2U1V1 plus U2V2 plus 2U3V3 Jadi sebenarnya kata kuncinya ada di weighted Ini ada bobotnya gitu Kan biasanya inner product biasa dot product itu kan yaudah U1V1 tambah U2V2 tambah U3V3 Ini dot product antar 2 vektor ya Kalau misalnya gue punya U2V Lambangnya kayak gini Nah tapi karena dia adalah weighted Euclidean inner product Jadi dia ada bobotnya nih Oh disini 2 Terus disini ada bobotnya lagi 2 Nah pokoknya definisi Setiap kali kita ngelakuin dot product Definisinya seperti ini Nah gitu ada bobotnya Nah sekarang kita disuruh cari Find dari Find panjang dari Vector U D dari UV D ini distance Terus sama Ya udah dot product Dari U dan V Untuk nilai U yang segini Dan nilai V yang segini Oke nah ini sebenernya Euclidean inner product apa sih Nah jadi Konsep dari panjang Konsep dari sudut Konsep dari jarak Itu bisa terdefinisi karena Adanya definisi inner product ini Gue juga agak lupa sih tujuannya sebenernya Kalau weighted inner product ini untuk abstraksi aja gitu Karena ya Dasarnya kita kalau ngelakuin dot product ya udah kan Standar aja gitu U1 V1 U2 V2 U3 V3 Tapi ini untuk abstraksi aja ya Matematika lah biasa Oke kalau gue pengen nyari panjang U dulu Panjang U Apa Nah panjang U itu kan bisa kita cari dengan Dot product ya Dot product akar dari Dot product antara U dengan U dengan U Nah ini Ini Rumusnya kayak gini Yaudah berarti Gimana Tapi kita harus ikutin aturan Si inner product ini Berarti Dia jadinya gimana Tadi kan U nya 1 2 3 blablabla Oh yaudah berarti dia Kalau ngikutin aturan ini Jadinya 2 U1 U1 Ditambah U2 U2 Gitu kan Karena dia didot dengan dirinya sendiri kan Ditambah dengan 2 U3 U 3 Yang ada tadi U1 nya adalah 1 berarti 2 x 1 x 1 Ditambah U2 x U2 nya 2 x 2 Ditambah 2 x U3 U3 Yang adalah berapa tuh 3 x 3 Oke Nah Apa nih Ini jadinya 2 ditambah 4 Ditambah 6 x 3 18 ya 18 ya Oh berarti dia sama dengan Akar 24 Akar 24 Atau Sama dengan 2 akar 6 Oke simple ya Nah selanjutnya Yang ditanya tadi apa D U V D U V Oke distance ya Distance D dari U V Nah D dari U V itu distance Jarak antara Vector U dengan Vector V Bisa di definisinya sebagai gini Vector U nya kita kurang Vector V Baru kita cari Jaraknya yaudah Vector U kurang Vector V berapa Vector U tadi 1 2 3 V nya 2 1 Oke berarti ini bisa kita cari sebagai jarak dari 1 2 3 D kurang 2 1 1 Bentar gue cek dulu Bener kan 1 2 3 2 1 1 Iya bener Oke Berarti Apa nih Jarak dari Eh sorry Anjang dari Vector U ini 1 kurang 2 Min 1 2 kurang 1 1 3 kurang 1 2 Nah ini anggap aja Dia sebagai Vector Vector apa nih Vector X lah ya Vector X gitu Nah Berarti kalau kita cari panjangnya gimana Yaudah ikutin aturan Inner product nya Jangan lupa Berarti panjang dari si X Eh atau Ya si X itu panjang Yaudah Berarti dia adalah akar Dari 2 Dikali U1 U1 Berarti Min 1 Min 1 Ditambah U2 kali Eh sorry X1 X2 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 Ini anggap aja Ini sebuah Vector Gini dah Nah Berarti 2 Dikali X1 X1 Ditambah X2 X2 Berarti 1 kurang 1 Ditambah 2 Dikali X3 X3 Hmm Gini ya 2 2 2 Gini ya Oke Jadi sama dengan 2 Ditambah 1 Ditambah 8 ya 2 tambah 1 Tambah 8 Sebenarnya akar 11 Nah ini adalah Distance nya Terus pertanyaan ketiga apa Eee U dot V U dot V Berarti aturan main nya Udah ada kan U dot V Tadi aturannya adalah 2 U1 V1 Tambah U2 V2 Tambah 2 U3 V3 Tadi U nya berapa Aduh Gue tulis ulang disini deh U nya 1 U ya 1 V3 V Itu sama dengan 2 1 1 Berarti 2 dikali 1 kali 2 Ditambah Eee 2 kali 1 Ditambah Eee 2 kali 3 kali 1 Berarti 4 tambah 2 Tambah 6 Sama dengan 6 tambah 4 10 tambah 2 Adalah 12 Ya udah Eee Si simple ini sih Sebenarnya Untuk soal yang A Untuk soal selanjutnya Kita lanjut di video Berikut aja Sub indo by broth3rmax